Hai semuanya, selamat datang kembali di Youtube aku, Mi Diana Di video kali ini, aku membawa informasi mengenai dunia G-pop Nah, kali ini nih, ada 2 informasi yang mau aku sampaikan Yang pertama adalah mengenai informasi Rencana re-debut dari girl group IZONE Yang dilakukan oleh fans clubnya Dan yang kedua adalah informasi mengenai JPK7 Yang ternyata adalah seorang queen Atau fans dari Blackpink Nah, penasaran kan bagaimana informasi selengkapnya? Langsung aja kita mulai videonya So guys, berita pertama adalah mengenai rencana re-debut dari girl group IZONE Atau projek reunion gitu yang diadakan oleh fans clubnya Yang bernama The Parallel Universe Project Nah, apa sih The Parallel Universe Project? Itu adalah suatu komunitas fansnya Yang melakukan penggalangan dana gitu untuk melakukan projek re-debut dari IZONE sendiri Dan berita ini menjadi angin seger dan berita positif bagi para penggemar IZONE Yaitu HuizONE Karena mereka juga mendambakan para member dari IZONE ini juga berkumpul dan melakukan aktivitas bersama Mereka juga merindukan ke-12 member IZONE untuk tampil di atas panggung kembali Jadi Yerubon, pertama kali berita ini muncul itu dikarenakan salah satu YouTube channel Bernama Do Your Rem Itu melakukan wawancara dengan ketua dari The Parallel Universe Project ini Untuk menanyakan beberapa hal mengenai rencana re-debut dari IZONE Dan untuk kalian penasaran lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya Kalian bisa langsung cek ke YouTube channelnya bernama Do Your Rem yang satu ini Dan di video ini aku akan menjelaskan beberapa poin yang terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan di channel Do Your Rem tersebut Nah, poin pertama ini adalah tujuan dari diadakannya Parallel Universe Project ini Jadi tujuan utamanya itu emang untuk mendebutkan kembali IZONE Yaitu dengan nama IZONE sendiri Tapi kalaupun tidak, para penggemar ini hanya menginginkan kedua belas idolnya itu tampil dalam satu grup lagi Dan juga melanjutkan aktivitas mereka Dan mereka ini atau para penggemar yang tergabung dalam The Parallel Universe Project ini Juga melakukan penggalangan dana guys Yang totalnya sampai sekarang itu sekitar Rp41.600.000.000 Wow, super royal banget ya guysnya IZONE Dan rencananya nih, dana itu tuh bakal digunakan fansnya IZONE untuk mendanai Red Debut dari IZONE sendiri Wah, gila sih Emang bener-bener keren banget fansnya IZONE ini Dan lebih kerennya lagi adalah Segala aktivitas yang mereka lakukan itu menggunakan dana mereka pribadi guys Jadi kayak mereka mengajukan prosa-proposal Terus mereka menghubungi para agensi-agensi yang terkait Mereka melakukan promosi-promosi itu menggunakan dana pribadi mereka sendiri Wow, gila, keren banget Nah, lalu poin yang kedua adalah tentang sejauh mana si langkah mereka Untuk mengewujudkan proyek yang mereka buat Jadi menurut kepala proyeknya yang aku tangkap dari hasil awancara itu Bahwa mereka nih udah melakukan kayak diskusi gitu Dan menghubungi beberapa agensi dari IZONE sendiri Dan kata mereka, hal itu menunjukkan hubungan yang baik dan juga ke arah positif Untuk bergabung melaksanakan proyek yang dibuat oleh The Parallel Universe ini Dan memang beberapa agensi dari grup IZONE ini Itu memang udah punya rencana untuk mendebutkan idol rookie masing-masing Jadi menurut kepala proyeknya Mungkin jika ada reuni dari IZONE itu ada sekitar 2 atau sampai 3 member yang tidak bisa bergabung Dan untuk poin yang ketiga adalah pesan yang ingin disampaikan pendemar kepada IZONE Yang diwakili oleh kepala atau ketua dari proyek ini Yaitu dia tuh bilang bahwa Kalau para anggota IZONE melihat video ini Dia cuma mau bilang bahwa masih banyak penggemar di dunia Yang gak menyerah untuk mereka dan tetap mendukung mereka Untuk mengejar mimpi-mimpi mereka Jadi semoga saja proyek ini berjalan dengan lancar Dan mendapatkan hasil yang positif Jadi untuk WIZONE di seluruh dunia semangat Semoga nanti bisa mendapatkan berita yang membahagiakan Dan berita kedua adalah berita dari JB GOT7 Jadi setelah keluar dari agensi JYP ini JB itu bergabung dengan agensi milik J-Park bernama Hiker Music Jadi kayak sebuah agensi hip-hop gitu guys Dan setelah masuk situ dia pun mengganti nama panggungnya menjadi JB Dan tak hanya mengganti nama panggungnya JB juga terlihat sangat aktif sekarang Baik di sosial medianya dia seperti Instagram Dia juga rutin untuk nge-post beberapa foto Dia aktif photoshoot juga dan juga bermusik Dan baru-baru ini nih ada satu berita yang mengejutkan dari JB Dimana JB mengakui bahwa JB adalah salah satu Blink Atau fansnya Blackpink Dan hal itu terungkap ketika JB diundang di salah satu YouTube K-pop bernama Seventeen Disitu ada sesi game gitu Dimana nanti JB disuruh untuk menebak nama dan juga judul dari lagunya melalui sebuah melodi Dan disitulah diketahui bahwa JB ternyata seorang Blink Jadi waktu itu, itu Seventeen channel itu kayak nge-play lagunya Blackpink Dan JB bilang bahwa Blackpink itu sangat keren sekali Dia ngefans sama Blackpink Bahkan dia bilang Blackpink itu seperti tentara wanita yang sangat keren Nah, sepertinya nih si Bem-Bem tuh udah mengenalkan ya Para anggota Kak Seven kepada anggotanya Blackpink Atau mungkin ternyata mereka udah dekat Hmm, kita tunggu saja interaksi berikutnya dari Kak Seven dan juga Blackpink Dan by the way, berita ini menjadi sangat heboh Di kalangan fansnya Blackpink dan juga GOT Seven loh guys Mereka tuh sangat senang melihat JB mengagumi para anggota Blackpink dan juga lagu-lagunya Nah, itu dia tadi adalah beberapa informasi dari dunia K-pop yang bisa aku sampaikan Nextnya aku bakal membagikan beberapa informasi mengenai dunia K-pop, G-pop, sama pertailanan Jadi jangan lupa buat subscribe ya guys Oke, dan kalian juga jangan lupa buat like Comment sama share video ini See you on another video Bye-bye